Hai berhasil ya Nah jadi hanya pakai garam ya selamat berjumpa kembali Oke di depan saya ini ada dua buah solder ya namun dari kedua buah solder ini mata soldernya berbeda ya kita katakan kalau mau nyodir harusnya si timah atau tinol ini nempel ya ke mata solder nah seperti ini tuh dia akan nempel ke mata soldernya nah yang jadi kendala di sini di mata solder ini dia timahnya atau tinolnya tidak menempel tuh malah menggulung di sini ya Nah tuh jadi eh sekarang saya dia akan membuat sebuah tutorial Bagaimana supaya mata soldernya bisa menempel ke tinol ya seperti ini nah tuh ini kan kalau mau nyodir ini susah karena tinolnya tidak nempel di sini di mata solder harusnya dia bisa nempel seperti ini nah kan nempel di sini sejati nolnya Oke setelah dingin nah kita buka yang mata soldernya nah seperti ini ya mata soldernya kita siapkan wadah ya ini dari plastik kita isi air secukupnya kita kasih garam dapur ya lalu kita aduk sampai larut ya garamnya kita persiapkan cepet buaya seperti ini nah ini udah ada dayanya udah ada strumnya dari trapo kita ukur ya kita ukur ya nah 13,8 pol ya kita cepet ini di bagian positif kita siapkan eh di nol kita cepet di bagian negatif lalu keduanya kita masukkan ke sini ya ke air garam tersebut nah airnya bereaksi ya kita tunggu reaksi dari air garam ini tuh yang tadinya kotor ya sekarang jadi bersih ini tidak diapa-apain ya tapi juga kita masukkan lagi itu airnya menjadi berubah ya menjadi kekuning-kuningan sekarang kita coba bersihkan kita tunggu reaksinya oke oke nah sekarang kita coba angkat ya nah ini di ujungnya bersih ya tuh kita coba pasangkan kembali nah ini menyala ya tapi kok kena gedip oke oke sekarang kita tunggu sampai solder panas nah sekarang ini sudah panas ya go go langsung nempel ya nah oke mantap oh berhasil ya nah jadi hanya pakai garam oke 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 bagus ya ini sudah bisa dipakai oke terima kasih semoga video ini bermanfaat selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba